Haa 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 Acara ini disponsori oleh Al-Fatihah 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 lantaran permintaan orang tuanya yang minta bapak-bapak atau ibu-ibu supaya seserahkan sama ibu baru ibu yang apa yang mengaturnya semua itu berarti nurut aja dijumpain ya lihat terserah kalian lah saya bilang pergi saya kerja kan kan bapak yang bakalan jalani gitu ya memang betul yakin aja sama pilihan orang tua lah ya Nah orang tua kan maunya yang beragam ala pikiran apanya kan ahlaknya pun ada seorang tua lah sempat orang tua pun bermimpi hari itunya nah itu aja terserah ibu lah ibu dulu sebelumnya udah kenal sama mertua ibu belum 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 ya belum jadi ketika di jumpakan ketika itu kan itu baru pertama kali jumpa dan bapak manut aja ikut aja ini apa perkataan orang tua nah ibu sendiri bu itu kan jam 11 itu jumpa kan Iya mbak ada juur harus ada jawaban harus ada jawaban nah ketika itu ibu ada ngobrol lagi nyari nanya pendapat sama orang tua atau apa gimana Oh udah dapat pulang ke rumah sholat zuhur sampai di rumah saya kasih tahu sama orang tua emak ya ini ada datang yang melamar saya saya bilang orang mana kata mama sama ayah orang tia naras jadi dalam pirasat saya pun ya ya Allah kalau inilah memang jodoh saya dekatkan hatiku ya Allah dengan dia kalau ya Allah kalau memang dia tidaklah jodoh saya jauhkanlah hatiku dengan hati dia ternyata dalam pirasat saya lebih besar kayaknya bisa pimpin iya kayaknya bisa kami untuk bersama akhirnya ya saya iya kan ibu yakin ibu padahal kan belum pernah kenal bapak iya latar belakang bapak ngapain jangan-jangan dulu dewa judi atau yakin aja gitu yakin karena saya berserah diri kepada Allah ya Allah kalau memang orang ini yang engkau pertemukan sebagai jodohku dekatkan hatikan kalau tidak ya Allah jauhkan hatikan Masya Allah dan ternyata memang ternyata Allah dekatkan dan bapak ya mohon apa kalau laki-laki kan milih-milih kadang Allah biasa aja atau ada yang lebih cantik tetangga sebelah gitu enggak ada yang lebih cantik tapi yang perlukan ahlak jiwanya itu dan bapak diperkenalkan cantik katanya ada agamanya macam mana lagi dan gitunya untuk sama kita apalagi orang muslim di atas Islam ini kan karena yang memilihkan ibutnya sama anak-anak kan dan bapak yakin ibu ini adalah kriteria yang pas buat bapak ketempatan cerita orang itu tempatan pesantren nah ibu dulu pesantren dulu dari pesantren mana ibu Jai Haji Ahmad Dahlan Oh Ahmad Dahlan si Irham Dhani itu yang menjadi pembimbing terapil kita masih sempat saya ngajar dia Masya Allah makanya pun itu ada kira-kira keluargaan pula kan ya yakin ajalah itu jaraknya dari pertemuan itu sama nikah itu lama Pak enggak habis hari raya lah berarti dari puasa itu kira-kira habis lebaran langsung satu minggu hari raya iya ibu dulu katanya bapak sempat nyamar jadi harah apa itu gimana ibu itu saya ditahunya setelah selesai pesta pernikahan sampai di rumah suami cerita-cerita sama mertua orang mertua asalnya dari mana kan kira-kira begitulah kita akan sampai karena sebelumnya belum ada kita perkenalan kata mertua kami asalnya orang Sipirok di Sipiroknya dimana lo Bawu saya bilang yaitu di Muara Siregar Muara Siregar karena Muara Siregar dekat dengan kampung saya setahun saya Bawu kampung Muara itu adalah marga Siregar jadi anaknya Bawu pun Siregar saya bilang iya kata Bawu ya Allah ya Rabbi tapi katanya anak Bawu harahat enggak Siregar katanya nih katanya ya saya kurang tahu juga bagaimana kebiasaan atau adat-istiadat dari orang yang bermarga katanya tidak boleh mereka dengan yang satu marga marganya sama bener nggak itu Pak Bu kalau secara adat adat-istiadat kalau secara adat memang kalau apanya gimana ya kayak saudara begitu kan itu menurut adat tapi kalau menurut di dalam hal syariat ajaran agama Islam itu kan tidak-tidak terikat kita berarti setelah pernikahan itu Ibu nggak ada yang pernah ngomongin nggak ada berarti banyak masyarakat orang-orang sudah paham akan ilmu agama dulu berarti Pak Bu Alhamdulillah Alhamdulillah anak sekarang berapa Pak? lima lima asok berarti Alhamdulillah rumah tangga lancar aja Pak? lancar ya Alhamdulillah asya Allah oke itu tadi singkat cerita dari kisah Bapak Ibu ya awal pertemuannya dulu insya Allah nanti setelah ini kita akan ngobrol lagi Pak bagaimana motivasi Bapak dan Ibu untuk melaksanakan berangkat umroh apalagi berangkat umroh bareng ini ya asya Allah nah pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah jadah berikut ini kita akan kembali lagi untuk ngobrol bareng Bapak dan Ibu ya bagaimana pengalaman beliau dan juga bagaimana ya keinginan beliau untuk berangkat umroh bareng ID Travel ya jangan kemana-mana tetap bersama kami di Muslim Inspiratif bersama ID Travel Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi masih di Muslim Inspiratif bersama ID Travel di kesempatan kali ini kita masih ngobrol bareng pasangan yang luar biasa yang insya Allah besok akan melaksanakan keberangkatan ke Tanah Suci untuk melaksanakan umroh ya tentunya bareng ID Travel nah pemirsa kita balik lagi bersama Bapak dan Ibu ya luar biasa Pak tadi di segment 1 kita udah ngobrol tentang pengalaman kisah diperjodohkannya Insya Allah insya Allah Pak, Bu ini kan umroh yang pertama kali nih Pak ini berangkat berdua berdua umroh itu kan ibadah yang mengeluarkan uang bukan sedikit bukan kayak kita mengeluarkan uang untuk narkotain Pak di masjid Paling 50 ribu, 100 ribu, kadang-kadang 2 ribu kan gitu Artinya ini adalah ibadah yang mahal Dan ibu masih punya anak, masih kuliah Satu lagi, artinya masih punya tanggungan untuk pendidikannya Dan kuliah bukannya dana yang dibutuhkan, gak sedikit Tapi ibu, insya Allah, yakin rezeki itu ada Sehingga ibu berangkat berdua bersama bapak Untuk memasangkan ibadah umur Motivasinya, pak, ibu Kenapa ibu rela untuk mengeluarkan uang sebanyak itu Untuk melaksanakan ibadah umruh Mungkin ibu dulu ibu Kalau mengenai umruh ini, biayanya sama sekali tidak ada dari kamu Tidak ada dari orang tua Jadi dari mana ibu? Dari yang membiayai adalah anak-anak Anak-anak semuanya Ibu jarang, ibu ada anak yang sudah berumah tangga Dia memberikan hartanya untuk ibadah orang tuanya Sehingga padahal dia masih punya kebutuhan Anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kerja Mungkin masih punya cita-cita mereka Tapi mereka rela untuk mengeluarkan uang untuk Itu gimana ceritanya ibu? Ceritanya seperti ini loh, anak-anak Pada waktu saya mengisi pengajian Ada ranting saya, itu namanya ranting tiangars Di tempatnya bapak Ada jemaah yang pulang dari umruh Dia cerita sama saya Bahkan dia setelah datang dia Dia bagi kami semuanya oleh-oleh yang dari umruh Satu ruangan itu Kemudian selanjutnya dia cerita sama saya Kak, katanya apa Saya bilang Pada waktu umruh, waktu wadah tawab, wadah itu Saya lihat loh kakak Katanya Pas pada waktu itu hari Rabu Karena kebetulan saya yang isi pengajian di ranting Tepatnya pada hari Rabu Saya terbayang Saya lihat kakak sedang mengisi Ya Allah ya Rudi Mudah-mudahan kakak terpanggil Saya bilang sama dia Ya mudah-mudahan lah kak Katanya Sampai saya di rumah Ceritalah rupanya Menantu saya Karena dia ikut juga anggota pengajian saya Dia cerita sama suaminya anak saya yang pertama ini Bagaimana Kalau umat kita umruhkan Katanya Ya kalau kita siap Mari kita bicarakan dengan saudara-saudara yang lain Adik-adik yang lain Kata anak saya ini Kemudian diteleponnya adik-adiknya Kemudian mereka sepakat Mengumruhkan Yang awalnya adalah saya sendiri dulu Ayah Nanti ayah ya ya Mama dulu Kata orang itu Pada waktu itu Saya ditelepon anak Saya tidak tahu Mak Kata anak-anak Assalamualaikum Katanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya bilang Mak Gimana kalau mama mau umruh Umruh nak Saya bilang Iya mak Kata anak-anak Dari mana uang Mama gak punya uang lah sama ayah Mak Ayah Kami gak nanya uang Ayah sama uang Sama umat lo Jadi dari mana lah Saya bilang Pokoknya umat berangkat Nah Janganlah ini nanti menjadi Apanya istilahnya Menjadi Beban bagi kalian Hanya untuk Ibadah umruh Mama pun sebenarnya Berniat untuk umruh Tapi gak sekarang Entah berapa tahun lagi Kira-kira begitu kan Iya mak Pokoknya mama Makan memikirkan Biaya umat Pokoknya kami siap lah Untuk umat berangkat Ya Allah Saya pada waktu itu Saya terharu saya Saya menangis Saya Menangis betul saya Ya Allah Reziki yang kau berikan Ini Ya Allah Betapa besarnya Yang kau berikan ini Saya bilang Tanya lagi Apa betulnya Mama akan berangkat Iya mak Kata anak-anak Kemudian cobalah Umat tanya dulu Bang Ilham Karena Bang Ilham ini juga Abang mereka Waktu mereka sekolah Di pesantren dulu Berapa mengenai dananya Saya tanya si Ilham Tapi saya gak berani Untuk apa Mendantarkan diri Saya tanya Ilham Apa Bu Jing Katanya Gimana anak-anak Kalau untuk apa Umruh Bagaimana biaya Tapi bukannya Ujing Untuk mendaptar Hanya untuk nanya Iya Ujing Tapi kalau udah nanya Berarti udah ada Apa Udah ada Minat lah Iya ada minat memang Tapi Adik-adik punya ini Yang apa Yang mengusulkan Iya dia ceritakan Dia ceritakan Si Ilham Kemudian saya ceritakan Juga sama anak-anak Ya lama Mama Berangkatlah Ya Allah Ya Rabbi Saya pun bersujud syukur Saya Ya Allah Saya bersujud syukur Betapa besarnya Akan Apa kekuasaanmu Ya Allah Betapa besarnya Rezeki yang kau berikan Ini kepada kami Ya Allah Ya Allah Udahkan rezeki Anak-anakku Ya Allah Maka Apanya itu Selanjutnya Saya Bapaknya Yang ikut Ketika saya Mengikuti Raker Wil Di Medan Di Medan Rapat kerja Pimpinan wilayah Di Medan Yaitu di Jalan Demak Pada waktu itu Saya berangkat Dari daerah Tiangaras Pada waktu itu Kebetulan bukan saya Yang akan berangkat Jatah pada waktu itu Tapi sebelumnya Saya sudah berangkat Dari organisasi Untuk Raker Wil Dari Majelis Pembinaan Kader Kemudian Sudah selesai Untuk Majelis Pembinaan Kader Di tanggal 9 Sampai tanggal 10 Sampai saya di rumah Baru satu minggu Datang pula lagi telepon Dari Majelis Ekonomi Kebetulan Yang akan berangkat Dari Majelis Ekonomi Tidak bisa berangkat Karena ada halangan Diteleponlah saya Kira-kira jam sekian Jam-jam 5 Saya ditelepon Ibu Apa saya bilang Ibu Yang akan berangkat Untuk Raker Wil Lagi ke Medan Kenapa saya bilang Saya tidak bisa Karena ada kesibukan Ada undangan Dari kantor Dinas saya Katanya Ya Allah Ini sudah jam 5 Akan berangkat ke Medan Pakaian belum ada Yang disiapin Tapi Ya saya Begitu prinsipnya Di dalam berorganisasi Sami enawa Atau enak Saya pulang Dari tempatnya Bapak Kira-kira Ada 2 jam Dalam perjalanan Sampai saya di rumah Saya berkemas-kemas Langsung jam 8 Itu berangkat ke Medan Berangkat ke Medan Urusan untuk Organisasi Setelah sampai Saya di Medan Kira-kira Pada waktu itu Di tanggal 17-18 Hari Jumat Pada waktu itu Mengikuti kegiatan Dalam organisasi Saya buka HP Saya ditengok HP Mak Bismillahirrahmanirrahim Ayah Sudah di DP Ongkos Umroh Ayah Umak Ya Allah Ya Rabbi Saya juga Apa terharu Terharu Saya Menangis Karena Menangisnya rasa Syukurnya itu Tapi dalam perasaan saya Apa betul Biaya yang begitu besar Akan dikeluarkan Anak-anak Tak berani saya Untuk apa dulu Sama anak-anak Karena masih ada Kegiatan lagi Begitu saya pulang Selesai kegiatan Raker di Medan Pulang ke rumah Datang Bapak Cerita Bapak Saya tadi Semalam hari Jumat Selesai Jumat Di salam Si Ilham Dhani Ilham Dhani Yang membawa kami Di dalam terapel Dia bilang sama saya Udah Selamat Udah Selamat apa nak Kata Udanya Udah akan Taripar Kalau bahasa kitanya Taripar itu Akan Berangkat Akan berangkat Berangkat kemana Kata Udanya ini Akan umrah Bapaknya pun Tercengang Dia menaaf Terkejut dia Baru Saya pun belum Lagi begitu yakin Sebelum saya bertemu Dengan anak-anak Sebekan anak-anak Saya panggil Saya tanya mereka Apa betul Iya mak Apa ada uang kalian Naisu begitu besar Ayah Umak Janganlah umak Tentang uang Tidak kami tanya Ayah sama um Kira-kira begitulah Nah apanya Sering kasih ceritanya Nah kalau Bapak Ketika mendengar Kabar bahwasannya Anak-anak Akan memberangkatkan Bapak dan Ibu Ketika itu Bagaimana perasaan Bapak Apakah Ini becanda Anak-anak Atau bagaimana Bapak dan Ibu Lantaran dibilang Seki apa Si Hamdani Misjid itu Ufad Setelah itu Terharu Terharu Sampai sekian Puluh juta Dikuarkan mereka Untuk memberangkatkan Kedua orang tuanya Ke Tanah Suci ini Itu kalau Dari Bapak Ibu Dulu gimana sih Cara mendidik anaknya itu Mohon maaf Boleh dibagi tipsnya Siapa dulu mungkin Bapak Kalau Bapak gimana Mendidik anak itu Bagaimana Apakah Bapak dengan keras Apa gitu Ya kalau Bapak Masa memarah Tapi saya waktu itu Tinggal Cari apa Kerja Lari kerja Kalau inti Banyak Tinggal Ibutnya yang Apalah Lebih Ibu Yang lebih tahu Nah kalau Ibu Gimana Ibu Mendidik anak itu Apakah Memang dari Kecil Sudah didokterin Untuk Berbakti pada Orang tua Apa Diajarkan ilmu Sari Dan lain sebagainya Itu gimana Mereka mulai dari Kecil Memang Kalau waktu Sholat itu Bisa Untuk Masih Anak-anak Begitu saya Sholat Sejadah mereka Saya kembangkan Jadi Walaupun mereka Nanti hanya Ikut Hanya satu kali Mereka lari-lari Itu Enggak apa-apa Kan Pokoknya Apa 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 namanya Untuk sholat ini Itu yang saya tanamkan Biar nanti mereka Nantinya Sampai besarpun Sholat ini Jangan kalian tinggalkan Sebagai Pesan Pesan Anak-anak Mungkin Mohon maaf Kita tahan Mulu Kita harus Rehat lagi Nanti Setelah ini Kita lanjut Kembali Nah Mirsa Dimanapun Anda Berada Jangan kemana-mana Karena setelah Yang berikut ini Kami akan kembali lagi Untuk ngobrol Bareng Bapak dan Ibu Dengan pengalamannya Dan Tetaplah bersama kami Di Muslim Inspiratif Bersama AED Travel Ya Alhamdulillah Mirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Bersama AED Travel Dan Kita masih Bersama Bapak dan Ibu Tadi kita cerita Bagaimana pengalaman Beliau Ya Ketika masih muda Dan Bagaimana cara Mendidik seorang anak Dan Alhamdulillah Luar biasa Hari ini Ibu Dan Bapak Sudah Akan diberangkatkan Besok Ke Tanah Suci Ya bersama AED Travel Dengan biaya Dibiayakan oleh Anak-anak Dari Bapak dan Ibu Luar biasa Pak Ibu Artinya ini tadi Diawali dari Menantu Untuk mengabarkan Kepada anak Ada orang yang Seakan-akan melihat Ibu Iya Di Tanah Suci Dan Itulah diusahakan oleh Menantu dan Anak-anak Itu Menantu yang pertama Pak Iya Menantu yang pertama Anak yang pertama Anak yang pertama Pak Sampai di Tanah Suci nanti Apa motivasi Bapak dan Ibu Untuk tetap semangat Melaksanakan ibadah Siap Bapak dulu Siap Bapak untuk Beribadah nanti Di Tanah Suci Siap Siap malam Ada targetnya Apa Targetnya Jumlah Sesuahakan Semaksimal mungkin Mudah-mudahan Dikasi Sampai Kesehatan Kesempatan Mudah-mudahan Dilaksana Semaksimal mungkin Wadah Umroh ini Mudah-mudahan Sama anak-anak Punah Menantu Cucu Punya keluarga Mudah-mudahan Dapat didoakan Kalau Ibu sendiri Ada nggak target Yang pengen Dicapai di Tanah Suci nanti Kalau target kita Ya syukur Ya Allah Ya Rabbi Berikan kami Kesehatan Dan ketuatan Karena saya dulu Waktu mengajar saya dulu Dan bahkan saya paham Di dalam Al-Quran itu Ada dikatakan Allah Maka Kata-kata Itu Menyajat Dalam hati saya Tertanam Dalam hati saya Yaitu Dia akan merasa Aman Apabila dia Masuk ke dalamnya Ya Allah Sedangkan Di sini saja Saya Kalau Husuk Solat kita Terasa Akan nikmat Apalagi Di rumah Suci Ya Allah Bagaimana lagi Gambaran kenikmatan itu Begitu Maka Target saya Saya usahakan Ya Allah Berikan kami Kesehatan Agar nantinya Segala Rukun dan wajib Daripada umroh ini Bisa kami laksanakan Baik yang ada Di kota Madinah Yaitu Untuk solat malam Nantinya Di kota Madinah Dan juga Solat-solat Wajibnya nantinya Kemudian nanti Di Masjidil Haram Juga Bisa Untuk melaksanakan Adanya dengan Sangi Dan wukup itu Apasai Dan tawab Nanti Ibu Pak Kenapa Bapak dan Ibu Memilih Aidit Travel Untuk berangkat Ke Tanah Suci Padahal kan Banyak travel-travel Yang lain Yang mungkin Siap untuk Memerangkatkan Bapak dan Ibu Apakah ada Alasan khusus Pada waktu itu Anak saya Yang nomor dua Yang perempuan Itu Mertuanya Berangkat Travel Baru di bulan Sebelas itu Melalui Dengan IT Travel ini Maka Yang mendaktarkan pun Hanyakan Anak-anak Jadi Anak-anak lah Yang mempercaya Iya Anak-anak Yang mempercayainya Sudah kira gitu Lagian juga Sudah kenal Kian Dengan Iya Sudah kenal Satu-satu Pembimbingnya Dan insyaallah Pembimbingnya Yang kedua pun Anak yang pertama Ini Berusalan Dengan si kelas Ilhamdani ini Maka Terus dipercayai Lagi pula Akrab dia kan Memang dulu Satu kelas dulu Mulai dari SD Anak saya yang pertama Dengan Ilhamdani itu Satu kelas Mulai dari SD Sampai Menyelesaikan sekolahnya Di pesan Dan tahun 6 tahun Baru Abis Aliyah Nyambul lagi sini Ini yakin lah ya Sama IT Travel Insyaallah Tapi tenang aja pak Bu Kita sudah banyak Mendapatkan testimoni Testimoni Dari para Orang-orang Yang sudah berangkat Umrah Bersama IT Travel Dan mereka semuanya Mayoritas puas Semua dengan Fasilitas Dan layanan Dari IT Travel Insyaallah Pak Bu Sudah siap gak untuk Apa ya Memijakkan kaki Ke Tanah Suci Dan Melihat Bagaimana Ka'bah Kita selama ini Melihat Ka'bah itu Kalau gak di lukisan Di Video mungkin Dan insyaallah Nanti Kalau Allah Ridul Bapak dan Ibu Akan langsung Bisa Melihatnya dengan Tanpa ada Perantar Kira-kira Apa yang Ibu Persiapkan Bapak persiapkan Ketika sampai Ke Tanah Suci Nanti Kalau Bapak Kira-kira Gimana Pak Ya Dari saya Bisa Memaralah Kita Mudah-mudahan Doa Sudah terlaksana Rukun Rukun Umroh Sudah dipersiapkan Semua Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Insyaallah Ya Pak Mungkin ini Sedikit motivasi Buat para pemirsa Dan pendengar kita Ya Yang Sudah punya uang Sudah Kalau di lisan Sudah ada niat Katanya untuk Melaksanakan Ke Ibadah Ke Tanah Suci Tapi Belum ada Actionnya Belum mau Untuk daftarkan diri Untuk ke Travel Umroh AET Untuk berangkat Ke Tanah Suci Kira-kira Nasehat Bapak dan Ibu Untuk para pemirsa Yang Sudah ada uangnya Tapi Masih belum Daftar Untuk ke Tanah Suci Kira-kira Mungkin Ibu dulu Oh Yaitu Yang belum terpanggil Itu memang Kalaulah tidak Dengan keterpanggilan jiwa Kalau yang sudah ada dana Tidak keterpanggilan juga Tidak iya juga Harus memang Dengan keterpanggilan hati Ada rasa keimanan Yang kuat Kepada Allah Berarti Harus dengan adanya Hidayah Daripada Allah Iya kan Keterpanggilan jiwa Harus karena Kalau kita dalam hal Beri ibadah itu Haruslah dengan Keterpanggilan jiwa Kalau sudah Keterpanggilan jiwa Segala sesuatu itu Akan ringan Karena Tidak ada Untuk unsur Keterpaksaan Semoga saja mereka yang Menonton kita Menyaksikan kita ini Masa terpanggil jiwanya Masya Alhamdulillah Nah Pak Bu Waktu kita Tidak panjang Di kesempatan kali ini Dan Nampaknya langit Sudah mulai Agak gelap Tentu kita Mau persiapan lagi Untuk Sholat Igrim Dan Disini harapannya Nanti Bapak Ibu Ketika sampai Tidak suci Tolong Doakan Kami-kami Dan juga Seluruh pemirsa-pemirsa ini Yang Belum Mendapatkan Kesempatan Untuk ke tanah suci Doakan Agar diranya Allah mudahkan Untuk bisa ke Tanah suci Masya Allah Pak Mungkin Terakhir Ya Dari Bapak dulu Pertama ini Motivasi Bapak Berangkat mengurauh Bersama AID Travel Kira-kira ada yang Mau disampaikan Ayo Berangkat mengurauh Bersama AID Travel Silahkan Ayo Berangkat Bersama AID Travel Ibu Ajakan Ke pemirsa Untuk Ngajak ke Umroh Bersama AID Travel Pemirsa Dimanapun Anda Berada Mari kita Untuk mengikuti Umroh Yaitu dengan Melalui AID Travel Karena Dijamin Dengan Kenyamanan Kenyamanan Dan juga Dengan pelayanan Yang begitu Indah Insya Allah Oke terima kasih Bapak Ibu Sudah Menisikan Waktunya Ya Di Yang seharusnya Bapak Ibu Di istirahat Untuk persiapan Besok Berangkat Harus Ngobrol lagi Bareng saya Disini Untuk berbagi Kisah Berbagi pengalaman Untuk para pemirsa-pemirsa kita Makasih Semoga Allah Berangkatkan Bapak Ibu Dengan selamat Dan pulang juga Dengan selamat Dan sehat Titip salam Buat keluarga nanti Ketika sudah pulang Pak Ibu Titip salam Buat tetangga Semuanya Semoga tetangganya Keluarganya Lain semuanya Yang belum berangkat Bisa Allah mudahkan Berangkat ke Tengah Suci Terkhusus bersama AID Travel Masya Allah Amin Nah pemirsa Dimanapun Anda berada Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa Di episode berikutnya Semoga apa yang kita saksikan Apa yang kita simak Menjadi motivasi Bagi kita Agar kiranya Kita tanamkan Niat kita Dalam hati kita Untuk bisa Melaksanakan Ibadah Umroh Ya ke Tanah Suci Terkhusus bersama AID Travel Dan sampai disini Perjumpaan kita Kami tutup Dengan subhanak Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Ibu Semoga bisa Sambi Sehat Amin Amin